Baik Sobat ESE, kali ini kita kembali mengikuti Giatanam Seribu Pohon Bambu ya, yang dilaksanakan di Das Kalitunggeng, Hunian Tetap Bumi Semeru Damai, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Tujuannya jelas, yaitu untuk mencegah terjadinya bencana dan menjaga ekosistem. Bambu juga memiliki banyak manfaat ya, dan sangat penting bagi kehidupan, seperti akar tanaman bambu dapat berfungsi sebagai penahan erosi guna mencegah bahaya banjir. Oh iya, acara ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lumajang yang bekerja sama dengan IKA Unair, tentunya masih dalam rangka memperingati Harjalu atau Hari Jadi Lumajang yang ke-768. Kegiatan ini banyak melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari para remaja hingga orang tua. Hadir juga PJ Bebati Lumajang, Indah Wahyuni, serta Dinas Terkait. Baik Sobat Irsi, kita mulai ya tanam-tanamnya. Oh iya, manfaat bambu itu banyak juga ya, seperti meningkatkan volume air, mencegah erosi, menyerap karbon dioksida dengan sangat baik, bahkan bisa menjadi bahan baku industri ya, bisa dibuat arang bambu juga, konstruksi bangunan juga dimanfaatkan sebagai makanan. Hmm, makanan, emang bisa? Betul, bambu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai makanan, yaitu berupa sayur rebung. Rebung bambu adalah tonas bambu muda yang muncul dari dalam tanah, yang tumbuh dari rimpang bambu. Umumnya, rebung masih diselubungi oleh pelepah daun yang ditutupi bulu-bulu halus berwarna kehitaman. Pohon bambu juga digunakan untuk produk rumah tangga, kesenian, dan budaya. Baik sobat irosi, tanam pohon bambunya sudah selesai ini. Berikutnya, seperti biasa, kita akan makan, istirahat, dan mandi. Oh iya, maka minum dan foto-fotonya sudah selesai ini. Artinya, kita akan bergegas dari sini menuju tempat wisata yang ada kolam pemandianya ya, untuk nantinya kita mandi bersama-sama. Kebetulan sekali, ternyata di dekat lokasi penanaman pohon bambu ini, ada tempat wisata, yaitu pemandian Tritosari View. Kita akan mampir di sana untuk bersantai, melepas sederah dan penat dulu sebelum nantinya kita pulang. Baik sobat, akhirnya kita akan pulang menuju rumah masing-masing. Semoga kegiatan ini tidak hanya untuk mengatasi bencana saja ya, melainkan juga memberikan edukasi kepada generasi bangsa tentang bagaimana pentingnya menjaga alam. Ingat, menjaga dan menestarikan lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Salam Tritosari!